Alhamdulillah Belajar apa ya minggu yang lalu ya Ya membaca surat Al-Kafirun Nah sekarang kita akan coba mempelajari bagaimana arti dari ayat-ayat surat Al-Kafirun Baik sebelum kita mulai Marilah kita buka pembelajaran ini dengan membaca Bismillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Baik Selanjutnya silahkan dibuka Dibuka buku paketnya Ini ada di halaman 13 Buku paket kalian Ada di halaman 13 Itu ada judulnya Atau subjudul ya disini Makna atau arti kata-kata atau terjemah surat Al-Kafirun Silahkan dibuka Nah disana Baik Surat Al-Kafirun ini Ada adeku sekalian Surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah Ketika itu diturunkan di kota Mekah Suatu ketika Suatu ketika Rasulullah ini didatangi oleh kaum kafir Orang-orang kafir disana ketika itu Ya Orang-orang kafir yang ada di kota Mekah Kafir Qurais tentunya Itu kan selama itu Selama itu kan mereka itu memusuhi umat Islam Memusuhi Rasulullah Ya ketika itu mereka sangat geram Sangat benci membenci Rasulullah Kenapa? Kenapa usah sih membenci Rasulullah? Karena ketika itu mereka masih kafir Tidak beriman Tidak mau menyembah Allah Ya mereka masih Belum masuk Islam ketika itu Bencinya luar biasa Sampai mau Rasulullah sampai mau dibunuh Sampai diusir juga Kemudian segala Sampai di Pokoknya disakiti bahkan Disakiti dengan cacian Dengan penghinaan ke Rasulullah Ya ketika itu Nah Sampai suatu ketika Orang-orang kafir ini Merayu Rasulullah Dirayu dimunjuk Supaya Rasulullah ini Bisa ikut ke agamanya Nah Supaya bisa ikut Supaya bisa mengikuti agama mereka Padahal mereka adalah kafir Nah datanglah ke Rasulullah Wahai Muhammad Kalau gitu Kita berdamai Ya Kita berdamai saja Bagaimana kalau Kata si orang-orang kafir ini Bagaimana kalau kamu Menyembah Udah satu tahun Menyembah agama Masuk ke agamaku Menyembah Tuhanku Kata orang kafir itu Menyembah Tuhanku Untuk tahun berikutnya Aku yang menyebah Tuhan Ya bergiliran katanya Kata si orang-orang kafir ini Kemudian Kata si orang-orang kafir ini Sekiranya di agamaku ada yang baik Maka ambillah Nah ambillah Pelajari disana Maka diambillah Dan sekiranya Di agamamu ada yang baik juga Maka akan kami ambil Akhirnya ketika itu Langsung turun Surat ini Surat Al-Kafirun Untuk membantah Perdamaian itu Damai kan Mereka kan minta damai Supaya Apa namanya Bergantian Tahun ini Apa namanya Nabi Muhammad Masuk ke agama mereka Menyembah agama mereka Ada Tuhan mereka Tahun berikutnya Mereka Ikut ke Ke agama Islam Menyembah Apa namanya Menyembah Allah Menyembah apa yang disembah oleh Umat Islam Tapi apa Dibantah oleh Allah Nah dengan turunnya Surat Al-Kafirun Nah coba apa bantahnya Yaitu A'udzubillahimina syaitanirajim Qul Nah kul Kata Allah itu Kul Katakanlah Wahai Muhammad Katakanlah Wahai Muhammad Ya ayyuhal kafirun Wahai orang-orang kafir Katakanlah Muhammad Wahai orang-orang kafir Apa yang harus dikatakan La a'budu Ma ta'budun La a'budu Aku tidak menyembah Aku tidak akan menyembah Ma ta'budun Apa yang kamu sembah Jadi bantahnya Oleh Allah Diajarkan ke Rasulullah Dengan bantahan Aku tidak menyembah Apa yang kau sembah Coba Jadi mereka kan inginnya Kita Rasulullah inginnya Apa Mereka inginnya Rasulullah itu menyembah Tuhan mereka Nah padahal apa Tidak boleh Berarti Kalau menyembah Tuhan mereka Berarti kafir Masuk ke agama mereka Itu tidak boleh Ya Kemudian Walakul ya Ayyuhal kafirun La a'budu Ma ta'budun Aku tidak menyembah Apa yang kamu sembah Coba La a'budu Ma ta'budun La a'budu Ma ta'budun Aku tidak menyembah Apa yang kamu sembah Coba Masya Allah Ini bantahan yang luar biasa Bagi orang-orang kafir Ketika itu Dan Rasulullah Tidak mau Tidak menuruti Orang-orang kafir ini Karena apa Karena Umat Islam Kita orang Islam Itu berbeda Dengan orang kafir Apa perbedaannya Ustaz Perbedaannya apa Kalau kita menyembahnya Tuhan itu siapa Allah Allah itu Tuhan yang Esa Tidak ada duanya Hanya satu-satunya Yang kita sembah Allah La ilaha Ilallah Kita menyembahnya Kepada Allah Satu saja Sedangkan orang kafir Menyembah ketika itu Bahkan Orang-orang kafir Quraish itu Menyembah Beberapa patung Menyembah patung Menyembah berhala Tahu patung Anak-anakku kelas 2 Tahu ya Patung itu yang dibuat Bisa dibuat dari kayu Dibuat dari batu Oleh manusia dibuat Ya Patungnya itu dibuat Oleh manusia Dibukir Kayak bentuk orang Kayak bentuk orang Kemudian disembah-sembah Coba Mereka menyembah Apa yang mereka buat Padahal Ya Mereka buat patung Buat Tuhannya sendiri Dibuat Tuhannya Oh ini Tuhan Disembah oleh orang-orang kafir Oleh orang kafir Quraish ketika itu Nah mereka menyembah Menyembah Tuhan Yang banyak Tuhan-Tuhannya itu Ya Sedangkan kita Coba Kita menyembahnya Apa yang kita sembah Oh no Yang kita sembahannya satu Nah maka Kita tidak boleh Menyerupai Orang-orang Kafir Ya Tidak boleh menyerupai Orang-orang kafir Tidak boleh ikut-ikutan Seperti orang kafir Nah bahkan ada hadisnya Ya di pembelajaran ini Ada hadis Yaitu nanti di ujung ya Ujung pembelajaran ini Itu ada Ujung bab ini Ada hadis yang mana Mantasha Bahabi Kaumin Fahuwa Minhum Mantasha Bahabi Kaumin Fahuwa Minhum Barang siapa yang Menyerupai Orang-orang Sebuah kaum Maka mereka itu Bagian dari mereka Paham dah nih Coba Mantasha Bahabi Kaumin Fahuwa Minhum Barang siapa yang Menyerupai Sebuah kaum Maka itu Bagian dari Dari mereka Coba Bagian dari Dari mereka Baik Ada adik Sekalian Terus Bagaimana supaya Kita tidak seperti Mereka Maka kita Tidak boleh Menyerupainya Menyerupainya Baik Sebelum lebih jauh Supaya kita Tidak menyerupai Orang-orang kafir Mereka kita Kupas kembali Bagaimana Arti perkatanya Di sini Di halaman 14 Kalian coba Buka lagi Di halaman 14 Itu ada Kul Artinya Katakan Katakan Kemudian Al-Kafirun Itu artinya Orang-orang Kafir Jadi kalau Ada pertanyaan Apa arti Al-Kafirun Artinya apa Orang-orang Kafir Kemudian Juga ada Dinukum Dinukum itu apa Agama Kalian Atau Agamamu Bisa Agama kalian Karena di surat Al-Kafirun Itu kan ada Lakum Dinukum Waliyadin Lakum Dinukum Waliyadin Coba Di surat Terakhir Di ayat terakhir Surat Al-Kafirun Itu ada Lakum Dinukum Waliyadin Lakum Dinukum Agamamu Atau agama kalian Bagimu agama kalian Bagimu bagi agamamu Bagi kalian Agama kalian Bagiku agamaku Lakum Dinukum Waliyadin Agamamu Agamamu ya untuk Agamamu Ya untukmu Agamaku ya untukku Lain Sekali lagi Agama itu Agama Islam Dengan agama Kafir Itu berbeda Karena yang disembahnya juga Berbeda Jawabat Kita menyembah Allah Tuhan yang esah Mereka menyembahnya Tiga Tuhan Ada Tuhan anak Tuhan ibu Tuhan ayah Nah itu berbeda Maka kita tidak boleh menyerupai Mereka Ikut-ikutan Ikut-ikutan Apa yang mereka sembah Apa yang mereka biasakan Dalam peribadahan Nah itu tidak Tidak boleh Ya Baik Berikutnya Berikutnya Surat Al-Kafirun itu Perlu diketahui Surat Al-Kafirun itu Diturunkan di Kota Mekah Kemudian ada ayatnya Berapa ayat? Ada enam Enam ayat Ya perlu ketahui ya Ada enam ayat Ini diturunkan di Kota Mekah Nah kalian hafalkan ya Bahwa surat Al-Kafirun Turun di Kota Mekah Ada enam ayat Ya ada enam ayat Kemudian hafalkan juga Ayat-ayatnya Nah setelah itu Kalian pelajari Dan boleh Mengerjakan tugas Yang ada di halaman Berapa ya Ini ada di halaman Empat belas Nah ini ada tugasnya Di halaman empat belas Silahkan diisi Halaman lima belas juga Nah silahkan diisi Ya Kemudian Sisanya ada di halaman tujuh belas Nah itu boleh juga dikerjakan Ya Ini dianggap sudah tuntas Ya bukan dianggap Karena memang sudah tuntas Ya satu bab Yaitu bab dua Ya ada adik sekalian Kelas dua Alhamdulillah Bab dua sudah tuntas Ya sudah tuntas Jadi sekali lagi Untuk penjelasan ini Nah kesimpulannya adalah Kita Kita tidak boleh Menyelupai Orang-orang Maka kafir Ya kita tidak menyembah Apa yang mereka sembah Dan mereka pun Tidak boleh Bukan tidak boleh Dan mereka pun Tidak menyembah Apa yang kita Kita sembah Agama kita Untuk kita Ya agama kita Untuk kita Agama mereka Juga untuk mereka Maka kita Dalam masalah Agama ini Tidak boleh Menyerupai Seperti Orang-orang Kafir Ya Contoh apa sih Ustaz yang Yang suka menyelupai Orang-orang kafir Biasanya orang-orang kafir itu Contoh misalkan Kita pergi ke gereja Datang ke gereja Kemudian ikut-ikutan Ikut-ikutan Apa namanya Masuk Kemudian ikut-ikutan Duduk di sana Kira-kira Serupa dengan orang kafir Ikut-ikutan di sana Sekalipun kita misalkan Hanya apa namanya Hanya memperhatikan ceramahannya Nah maka kita digolongkan Menyerupai Karena apa Peribadahannya diikuti Ayo Peribadahannya diikuti Atau kebiasaan-kebiasaan Sekali lagi Ini apa sih ya Kebiasaan-kebiasaan Yang khas dimiliki Oleh orang-orang kafir Tidak boleh Ya Banyak kebiasaannya Silahkan kalian Boleh baca ya Ya Silahkan dibaca Di sini Di halaman Ada contoh-contohnya Di sini ya Penjelasannya Di halaman 20 Nah coba Silahkan dibaca Bersama Ayah Bunda Kalian ya Di sana contoh-contohnya Yang dikatakan Menyerupai orang-orang Kafir Ya Semoga kita Terhindar Dari Dari Gambuan mereka Semoga kita Allah jaga Ya selalu Allah jaga Supaya tidak Tidak terjerumus Kepada Kekufuran Supaya tidak terjerumus Seperti orang-orang Kafir Baik Anak-anakku sekalian Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita tutup dengan Pembacaan Di para Tengah majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu'ala Ilha'ilada Astagfirullah Wa'atuhu'ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buh'atuhu'ilaih 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 Buh'atuhu'ilaih